selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kali ini bunda mau bikin gemat ya teman-teman atau roti goreng ya teman-teman yang makanan Arab Saudi ya teman-teman disini ada zebati ya atau apa namanya ini yoghurt ya kalau di kita ini yoghurt ya yoghurt tawar ya satu ini kita nggak pakai semua ya teman-teman kita pakai secukupnya saja disini ada wijen ada biji wijen sama ini air gula ya teman-teman ini air gula gula yang sudah dicairkan ya teman-teman ini untuk taburannya ya disini ada susu bubuk ya 3 sendok makan tapi bunda cairkan disini ada ragi instan ya teman-teman atau permipan ya teman-teman kita pakai secukupnya saja sama terigu ya teman-teman ini wadah yang wadah kosong untuk kita ngadon adonannya ya teman-teman ini saja ya teman-teman oh ya teman-teman bunda lupa kasih garam sejemput garam ya tapi bunda lupa ya garamnya ya ini saja ya teman-teman bahan-bahan yang kita perlukan ya untuk bikin gemat ya teman-teman atau roti goreng ya teman-teman kalau di indonesia gemat ini seperti roti goreng ya teman-teman tapi kalau di arab ini namanya gemat ya teman-teman bisa diatasnya dikasih gula cair bisa juga coklat atau bermacam-macam selerah ya teman-teman gitu ayo tidak usah kita bisa juga coklat atau bermacam-macam selerah ya teman-teman gitu ayo tidak usah kita sekarang cara pembuatannya teman-teman seperti ini kita sisikan dulu kita tuang terigu ya terigunya satu sendok muncung ya alhamdulillah 2 sendok 3 sendok 4 5 6 7 8 9 kita pakai 10 sendok makan saja ya terigu ya teman-teman tapi ya sesuai selera ya teman-teman kalau mau banyak boleh ya pakai banyak-banyak terigunya ya teman-teman nah kalau 10 sendok makan kita pakai ragi instannya ini 1 sendok teh saja ya teman-teman ini satu sendok ini nggak muncung ya satu sendok makan saja kita pakai nya nah lalu kita pakai yogh yoghurt ya teman-teman kita pakai yoghurt atau zebatinnya kita pakai setengah saja setengah mangkok ini satu mangkok ya kita pakai setengahnya ya teman-teman yang setengahnya kita biarkan lalu kita kasih garam sejemput garam kita kasih garam sejemput garam ya teman-teman sejemput saja garamnya sedikit saja garam lalu kita masukkan susu susu bubuk tapi sudah bunda cairkan ya teman-teman ini 3 sendok makan susu bubuk yang sudah bunda cairkan ya teman-teman nah kita tuang sedikit demi sedikit sedikit ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim kita langsung cara pembuatannya saja teman-teman kita adonnya itu sedikit demi sedikit ya teman-teman ini adonannya ya kayak kita ngadon roti goreng ya teman-teman jadi jangan terlalu lembek jangan terlalu keras ya sedang-sedang saja tidak kelihatan ya teman-teman sebenarnya ini ini masih kurang ini ya masih kurang kita kasih lagi seperti itu teman-teman ini sudah bagus ya ini adonannya ya jadi jangan terlalu keras jangan terlalu lembek ya adonannya seperti ini ya teman-teman ini seperti ini ini sudah pas ya ini sudah pas ya seperti ini adonannya teman-teman ini sudah pas ini kita tinggal kita tutup saja kita tutup kita diamkan sampai dia mengembang ya teman-teman sampai dia mengembang baru kita goreng nanti ini kita diamkan ini kita tutup nanti baru kita ini sudah mengembang ya teman-teman kita tutup ya teman-teman ini kita tutup nanti baru kita goreng nah ini sudah mengembang ya teman-teman lalu kita buang anginnya dulu kita kepeskan dulu supaya anginnya keluar kalau digoreng dianya tidak berminyak ya minyaknya tidak ke dalam ini sudah mengembang maka kita tutupnya ke tangan saja supaya dia bulat teman-teman tapi bisa ya kalau mau pakai tangan saja bisa pakai atas saja kan kalau benar bakal pakai tangan saja karena dia bulat ini ya jadi yang merahnya itu rata jadi yang merahnya itu rata sudah nih sudah kita angkat ini teman-teman ini sudah bagus ini jadi jangan lupa selamat menikmati